Hai guys ketemu lagi di Rizka HH channel kita mau lanjutin video part 1 kemarin jalan-jalan di kota Payakumbu guys jadi kita mau keliling-keliling kota Payakumbu kemarin kita udah post part 1 nya sekarang kita mau lanjutin part 2 nya guys sekarang kita mulai perjalanannya dari jalan Sudirman atau Tuguh Adipura ini guys kemudian kita belok kiri masuk ke dalam Pasar Payakumbu nah ini dia guys jadi ini ciri khasnya Pasar Payakumbu ya ada kanopinya gitu tempat parkir motornya guys beda dari pasar yang lainnya ya kemarin kita udah jalan-jalan juga di kota Payakumbu dari Labu Basilang menuju ke sampai ke Pasar Ibu kemudian rencananya kita masuk ke Pasar Payakumbu tapi ternyata jalannya itu suatu arah ya kita kita balik lagi sekarang kita penasaran guys kalau kita masuk dari pasar ini kemudian timbusnya kemana karena kita baru pertama kali juga nih guys jalan-jalan di kota Payakumbu sampai ke penasaran gitu sampai ke jalan-jalan lainnya biasanya kan cuma numpang lewat aja tuh kalau kita dari sumbar mau ke Riau cuma numpang lewat aja di jalan Sudirman atau jalan utamanya itu guys nah sekarang kita penasaran jalan-jalan jalan-jalan di dalam petanya jadi kita mau menjelajahi kota Payakumbu kemarin kita berputar arah disini guys sekarang kita penasaran ikuti videonya sampai selesai ya kita nanti bakalan jalan-jalan kemana tapi nanti kalau ada penyebutan jalan atau penyebutan nama daerah yang salah mohon dimaklumnya guys karena kita bukan orang Payakumbu jadi kita juga baru pertama kali berkeliling di kota Payakumbu ini nah mohon nanti kalau ada kesalahan atau kehilafan mohon dimaklumnya guys nah ini dia sebelah kanan kita ini pasar ibu guys pasar ibu nah jadi kemarin itu kita belok disini belok kanan nah kemarin tembus ke jalan bukama lagi nah sekarang kita mau coba lulus guys kira-kira nanti kita bakalan muternya sampai kemana ikuti video Rizka HH channel sampai selesai ya jangan lupa di subscribe ya buat temen-temen yang orang Payakumbu boleh juga tuh direkomendasikan makanan-makanan enak yang ada di kota Payakumbu ini biar nanti kita cobain dan kita review review karena kita tetap bakalan jalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat karena kita perantau Minang yang selalu berkelana dari satu kota ke kota lainnya guys jadi sebagai orang Minang kita juga harus mencintai negeri sendiri ya malu kan kalau kita udah merantau kemana-mana berkeliling ke daerah-daerah orang lain tapi enggak paham dengan kampung sendiri nah ini kita juga enggak paham nih guys ini namanya tubuh apa ya boleh orang Payakumbu boleh yang tolong di komen dong nah ini ada pelangnya nih guys namanya jalan pahlawan oke kita masuk ke sini lihat petunjuknya dari pelang-pelang yang ada di jalan aja ya guys kalau nanti kita tersesat kita balik lagi ya kan tapi enggak mungkin juga tersesat di kampung sendiri nanti bakalan pasti ada jalan keluarnya kan Lisma Gardenia siapa nih yang rumahnya nih deket-deket sini nih boleh di komen-komen atau para perantau Minang yang rindu dengan kampung halamannya semoga video ini bisa mengobati rindu teman-teman semua ini Polres Kayakumbu kita tetap lanjut guys jadi kita mengenali daerahnya dari yang kita lihat sepanjang jalan ya guys ini SMP Negeri 9 karena sejauh kita merantau ranah Minang itu tetap di hati guys selalu ke alamnya udaranya itu bener-bener nggak ada tandingannya guys nggak ada lawan walaupun tiap-tiap daerah yang kita pundung itu selalu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing tapi darah kita tetap ranah Minang buat teman-teman di perantauan yang mungkin belum bisa pulang kampung semoga video ini bisa sejenak membawa teman-teman merasakan jalan-jalan di Kota Kayakumbu walaupun kita nggak bisa menjelaskan secara detail nama jalannya nama daerahnya karena kita sendiri juga enggak begitu paham ya guys karena kita juga cuma berjalan-jalan cuci-cuci mata kira-kira nanti kita bakalan sampai kemana nih guys oh ya pada video-video sebelumnya kita juga udah pernah review harau ya misalnya wisata-wisata yang ada di harau seperti harau Sky, air berdun, makar berayun nah ini juga ada pelangannya guys tetap tinggi lurus ada juga kita review kampung Eropa nah kalau nggak salah ini nama daerahnya sawah padang bukan ya boleh dikoreksi ya teman-teman kalau salah yuk yang orang sawah padang boleh di komen-komen numpang lewat ya di kampung kalian jadi kita akan tetap bikin video setiap kita pulang kampung kita akan bikin video video dari satu tempat ke tempat lainnya di Sumatera Barat dan juga di kota-kota lainnya yang kita kunjung guys jangan lupa di subscribe ya oh ya pada video sebelumnya kita juga udah pernah ke Kapaloban Dataram yang boleh dilihat di video kita sebelumnya ya guys kita juga udah pernah ke Ngalau Indah selamat menikmati jadi kota paya kumbu ini terkenal dengan makanannya seperti gelamai bare randang apa lagi ya guys masih banyak makanan-makanan khas lainnya ya kota paya kumbu ada yang tau nggak nih nanti kita bakalan keluarnya ke mana guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau ke arah lebih tinggi Oke kita belak kanan nanti kira-kira tetap keluarnya dimana kita enggak tahu sama sekali ini guys karena baru pertama kali mengalami kotaknya semoga kita enggak tersesat ini cuacanya juga mendukung banget guys buat kita jalan-jalan ini cerah banget ya memang keindahan Sumatera Barat tuh enggak ada duanya guys main ke asrian alamnya udaranya yang segar dan selalu dirindukan oleh perantau Minang dimanapun berada jadi buat teman-teman yang menunjukkan jalan-jalan di kota di Sumatera Barat adalah di subscribe channel untuk sekedar melapas rindu teman-teman semua dengan tampung alam dan kata-kata lainnya yang kita kunjungi nanti kalau sempat kita juga bakalan review makanan yang ada di tiap-tiap daerah yang kita kunjungi ya guys ada yang tahu enggak nih nanti kita bakalan keluar dimana kita sendiri juga enggak tahu enggak guys kira-kira kita bakalan keluar dimana ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini apa ada petunjuk jalan lagi nih guys bukit tinggi ke kiri ke kanan itu ke pusat kota Oh ternyata kita keluarnya disini guys Oh ternyata keluarnya di dekat ngalau indah ya kalau kita ke kiri itu ke bukit tinggi kalau ke kanan kita ke pusat kota payah kumbu Oh terima kasih teman-teman udah menonton babak